bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesemua dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan berbagi informasi dari media online indo.tv dengan judul Denny Siregar mengolok-olok PKS berani bilang kanton PKS kini sudah kering apa maksudnya pegiat media sosial Denny Siregar merupakan salah seorang yang dianggap kontroversial komentar-komentarnya di media sosial terutama di twitter seringkali dianggap pedas bahkan Denny Siregar cenderung berambisi untuk menghabisi orang-orang atau kelompok yang berusaha mengkritik pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi atau lebih tepatnya Denny Siregar melawan semua lawan politik pemerintahan Jokowi di kubu oposisi bahkan ia juga tak sungkan beradu argumen dengan siapapun yang berbeda pendapat dengannya kali ini komentar pedas ala pegiat media sosial Denny Siregar bertuju pada Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dalam cuitannya baru-baru ini di twitter setidaknya Denny Siregar dua kali mengolok-olok PKS pada olokan pertamanya terhadap PKS Denny Siregar lakukan dengan mengomentari sebuah artikel di media daring yang memuat judul PKS kami sudah tak mau lagi di luar pemerintahan pada cuitannya Denny Siregar langsung menyebut bahwa alasan PKS tak mau di luar pemerintahan karena sudah krisis keuangan dan dianggap tak bisa melakukan apa-apa selama 10 tahun kebelakang udah kering kantongnya 10 tahun di luar kekuasaan gak bisa apa-apa tulis Denny Siregar selasa 31 Mei 2022 pada olokannya yang kedua dia juga mengomentari flyer ucapan selamat hari lahir Pancasila dari PKS yang memuat tulisan mari perkoko persatuan dan kesatuan bangsa untuk Indonesia lebih baik pada flyer tersebut terdapat juga foto kutua umum Majelis Suruh PKS Dr. Salim kemudian Denny Siregar pun langsung mengomentari pestingan tersebut dengan belakang menyebut bahwa dia tidak percaya dengan PKS kenapa kok gue gak percaya sama PKS ya tulis Denny Siregar Nelabu 1 Juni 2022 sumber berita atau artikel asli TV One nah demikian saudaraku terkait daripada Pak Denny Siregar ya ini Pak Denny Siregar memang semua lawan-lawan politik pemerintah ini dikritik semuanya ya kan bagaimana pendapat sahabat kurai Indonesia silakan berdiskusi dan berikan pesan di kolom komentar video ini namun saya selalu berpuasa juga hindari kalimat yang bersifat ujaran kebencian hinaan, cacian, magian, dan merendahkan tetap semangat dan hari harga mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh